Makanya perlu observasi selama 15 hari ke depan itu tentang kejiwanya Dia mungkin terpukul Terima kasih telah menonton Selamat siang Mungkin bisa saya jelaskan Pemeriksaan kedua dari Kedokter-kedokter jiwaan dari Rumah Sakit Arsudi Jamis Untuk hasilnya bahwa tetap untuk pelaku Akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Untuk dilakukan observasi lebih lanjut Supaya nanti menentukan layak dan tidaknya Untuk dilakukan proses selanjutnya Berapa lama dan alasannya seperti apa? Untuk berapa lamanya observasi menurut dokter akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan Diagnosasi sendiri apa? Diagnosasi depresi apa? Diagnosasi untuk kata dokter kejiwaan Yaitu belum diobservasi karena mengalami depresi Berat? Kategorinya? Makanya karena untuk berat ininya belum bisa dipastikan Karena nanti ada surat rujukannya yang harus disampaikan ke Berkesehatan yang di Rumah Sakit Jiwa di Cisarua Rencananya kapan itu? Rencananya kapan? Rencananya nanti kalau sudah ada rujukannya sudah disetujuin oleh Rumah Sakit Ciamis Secepatnya kita akan rujuk Kita akan bawa ke Rumah Sakit Di Cisarua Bang, ada informasi yang digari apa lagi yang tadi sempat ditanyakan oleh dokter ke pelaku? Dokter bilang, menyampaikan bahwa memang ditanya seperti biasa Setelah pertanyaan biasa Justru ada kecenderungan dia Nyambung, kadang-kadang tidak nyambung Jadi memang kondisinya sudah stabil Tapi setelah di lama-kelamaan Lama-kelamaan dia kembali lagi Justru menanyakan keadaan keluarganya Istrinya bagaimana? Jadi makanya untuk observasi lebih lanjut Untuk penanganan lebih lanjut Dan supaya mendapatkan perawatan Karena kalau di Rumah Sakit RSUD Tidak ada isinya tempat khusus Jadi akhirnya untuk perawatan juga Beliau-beliau atau pelakunya Jadi dirujuk ke Rumah Sakit Sati Kakak Mana itu? Sesewa Pak Sakit Pak Sakit sempat menanyakan isinya di mana? Ya kata dokter itu pemikiran tadi Menanyakan keadaan keluarganya sehat Atau isinya di mana Kita sempat menanyakan Berarti tidak sadar bahwa sudah melakukan itu Itu gimana? Ya makanya kita belum bisa memastikan Belum bisa memastikan bahwa Itu makanya perlu observasi Selama waktu lesari ke depan itu Tentang kejiwanya Ya mungkin terpukul, terguncang Ya itu mungkin kan karena Bahasa dokter tadi Perlu observasi karena disperasinya Dan bisa adanya hasilnya Ada indikasi gangguan jiwa Hasil Kasus pedananya gimana? Kalau masuk nanti Ya kita tubuh hasilnya Nanti kalau hasilnya Nanti sudah ada hasil bisun Dari dokter kejiwaan Di rumah sakit Kejiwaan sana Yang menangani Selama 14 hari Kita akan koordinasi dengan JPU Dan nanti akan diputuskan oleh pengadilan Kira-kira kapan surat Perujukannya itu keluar? Perujukan itu Kalau bisa Hari ini Akan dikeluarkan oleh Dari rumah sakit Dari sudi Haji Amis Informasinya kemudian Memang pelaku itu tidak Tidak ingat Waktu melakukan Memopulasi itu Informasi Ya kalau itu Itu tidak Tidak tinggali sejauh itu Sama dokter kemudian Karena saya tidak mengikuti Ini kan Itu kan ranahnya dokter Tadi yang menanyakan Cuma menyampaikan informasi Bahwa Dokter akan menyarankan Merujuk ke rumah sakit Kejiwaan di Cisarua Supaya mendapatkan perawatan Dan observasi Selama 14 hari ke depan Pak untuk selama di sel Kan sudah beberapa hari Untuk belagatnya itu seperti apa Pak si pelaku Belagatnya pelaku Selama di sel Selama ditahanan Atau selama ditempatkan Yang khusus itu Cenderung Dia stabil Cenderung stabil Sudah ngurung Kalau tidak ditanya juga Diam Jadi jarang ngomong Cenderung pendiam Tidak ada emosi yang meluap-meluap Atau mengamuk Atau apa Sudah stabil Jadi dalam satu ruangan itu Berarti dalam satu sana Sama berdua ya Sama dokter Kalau pemeriksaan tadi Di ruangan khusus Terdua saja Dan selama observasi Dikau Anggota Tetap Selama observasi Ada petugas jaga Anggota dari kepolisian Juga jaga di sana Selama Dikau Dikau Anggota Wajib untuk dijaga juga Saya My Sister Tarigan Saksikan Program-program Pompas TV Melalui siaran digital VTV Dan media streaming lainnya Kompas TV Indopendent Berpercaya